Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai suatu judul yang agak unik, Managing Knowledge, mengelola pengetahuan. Padahal kita tidak membayangkan bahwa sistem informasi itu sampai ke pengetahuan. Yang kita tahu kan dia pengelolaan data menjadi informasi. Karena pengetahuan ini posisinya bahkan di atas informasi. Jadi ada data, ada informasi, ada pengetahuan atau knowledge. Di atasnya lagi ada wisdom atau kebijakan. Nah ini sekarang kita akan naik bangkat bicara tentang Managing Knowledge. Kalau istilah yang sering kita dengar itu knowledge management. Tapi bisa jadi dia suatu istilah yang trendy, tapi belum tentu selalu akan digunakan. Mungkin akan ada istilah-istilah lain yang muncul menggantikan istilah knowledge management. Untuk itu kita pakai istilah yang lebih umum. Nah kenapa dia sekarang penting? Karena ternyata knowledge management, sistem pengelolaan pengetahuan ini merupakan area yang sangat cepat, pesat berkembang di dunia bisnis. Nilai investasi untuk software juga sangat cepat berkembang di sini. Kemudian dari sisi ekonominya lebih luas, ternyata kalau ini di Amerika ya 37 persen pekerja di Amerika itu bekerja di bidang knowledge and information. Mereka bekerja informasi dan bekerja pengetahuan. Dan yang dihasilkan nilai uangnya itu 45 persen dari gross domestic product, dari pendapatan domestic bruto atau PDB. Sehingga dia juga menjadi aset yang sangat penting, yang sangat menunjang dari nilai saham suatu perusahaan. Padahal asetnya itu intangible, aset yang tidak bisa dilihat, aset yang tidak bisa dipegang. Beda dengan misalkan pabrik, bangunan, itu aset yang tangible. Ini aset yang tidak berupa barang fisik, tapi nilainya sangat besar. Seperti pengetahuan, kemudian brand atau merek, reputasi, atau proses bisnis yang berlaku di perusahaan itu, itu juga merupakan intangible assets. Dan kalau sistem pengelolaan pengetahuan ini dijalankan dengan baik, maka dia akan memberikan nilai tambah yang luar biasa pada investasi di perusahaan tersebut, return on investment. Ada beberapa dimensi yang perlu kita ketahui mengenai pengetahuan. Yang pertama, knowledge is a firm asset. Pengetahuan itu suatu aset yang sangat penting, walaupun dia tidak tangible, bukan hal fisik. Kemudian knowledge itu bisa diciptakan dari data atau informasi, namun untuk menciptakan pengetahuan dibutuhkan sumber daya organisasi. Kemudian apabila pengetahuan ini dibagikan kepada anggota organisasi, maka dampaknya akan luar biasa besar karena ada unsur efek network atau efek jaringan. Kemudian bentuk pengetahuan itu macam-macam. Ada yang explicit, artinya sudah dikejawantahkan, terdokumentasi, atau tacit. Tacit ini masih implicit, masih ada di dalam pikiran para ahli atau pikiran manajer atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ada juga dimensi lain, yaitu pengetahuan itu ada lokasinya. Karena misalkan ada di dalam pikiran tenaga ahli di perusahaan tersebut, berarti posisinya sesuai dengan posisi orang tersebut. Dan dia suatu peristiwa kognitif. Dia juga bisa merupakan suatu yang sifatnya sosial maupun individual. Pengetahuan yang dipiliki bersama itu pengetahuan yang sosial. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu, pengetahuan individual. Kemudian seringkali susah dipindahkan karena dia menyatu dengan budaya perusahaan tersebut. Bisa juga dia itu sifatnya situasional, yaitu yang pertama kondisional, sangat tergantung bagaimana kondisi setempat. Jadi yang penting itu kita tahu bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut pada saat dan kondisi yang tepat. Bisa juga dia sifatnya kontekstual, sesuai dengan lingkup-lingkungan yang terjadi di seputar organisasi tersebut. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi yaitu wisdom. Wisdom itu suatu pengalaman kolektif atau bersama dan individual tentang bagaimana menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Jadi ini tentang di mana, kapan, dan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan. Ini wisdom, lebih tinggi tingkatannya karena tentang penerapan pengetahuan. Kemudian ada juga yang namanya organisational learning. Ini suatu proses di mana khaisasi itu belajar berdasarkan pengalaman yang diperoleh pada saat pengumpulan data, pada saat dia melakukan trial and error, mencoba kemudian gagal, dan seterusnya. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk membentuk proses bisnis yang baru. Jadi perusahaan itu kan berkali-kali berusaha membuat proses bisnis yang bagus. Ternyata dia berkali-kali pula gagal karena tidak efisien proses bisnisnya. Tapi pada suatu ketika akhirnya dia memperoleh proses bisnis, cara kerja, yang paling tepat, paling efisien. Nah itu menjadi aset organisasi, proses bisnisnya. Ini menjadi suatu peketahuan yang mahal nilainya. Kemudian ada yang memang formal namanya knowledge management, yaitu suatu proses bisnis yang dibentuk, yang dikembangkan untuk menciptakan, menyimpan, mengalihkan, dan menggunakan pengetahuan. Jadi ada berbagai proses, dan proses ini akan kita ulang lagi nanti. Kemudian ada yang namanya knowledge management value chain, yaitu rantai nilai, di mana masing-masing bagian dari rantai itu menambahkan nilai dari bagian sebelumnya. Rantai nilai tadi ada akuisisi atau pencarian pengetahuan, penangkapan pengetahuan. Kemudian ada penyimpanan pengetahuan, diseminasi atau penyebaran pengetahuan, dan aplikasi atau pemanfaatan pengetahuan. Seperti ini rantainya. Acquire, store, disseminate, apply. Dan di sini kita bisa melihat aktivitas apa yang bisa dijalankan pada masing-masing tahapan. Saat kita menangkap pengetahuan, maka ada misalkan unsur penemuan pengetahuan. Kita misalkan melakukan wawancara kepada para staff yang di situ tentang apa pengalaman mereka, dan seterusnya. Kita mencari pengalaman mereka, kita input datanya ke dalam sistem. Ada juga data mining, ini nanti untuk mencari data-data yang sudah ada di dalam sistem informasi perusahaan, dan seterusnya. Kemudian ini nanti akan kita kenali lebih jauh lagi masing-masing istilah-istilah ini. Kemudian setelah kita peroleh pengetahuannya, kemudian kita masukkan ke dalam sistem, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, maka tentunya agar bisa dibagikan kepada anggota yang lain pada saat dibutuhkan, kita bisa masukkan ke dalam portal intranet, atau laporan yang dikirimkan lewat email, atau nanti ada berbagai blog nanti yang bisa di-search pakai search engine, atau ada sistem untuk kolaborasi. Kemudian aplikasinya, pemanfaatannya juga macam-macam, bisa untuk pengambilan keputusan, untuk menunjang sistem pengambilan keputusan. Juga bisa untuk input bagi aplikasi pada tingkatan lintas divisi di seluruh perusahaan tersebut. Kemudian di bawah ini, kalau di atas ini kan proses atau aktivitas sistem informasi. Di bawah ini adalah aktivitas manajerial dan organisasional untuk menangkap pengetahuan, maka kita harus membentuk kultur di mana orang itu terbiasa menyimpan pengetahuan mereka, input data pengetahuan. Misalkan dalam bentuk laporan harian. Laporan harian mengenai ketika bertemu dengan klien, mengenai kesan terhadap klien tersebut, mengenai apa yang dibicarakan, itu sudah terbentuk kultur, bahwa nanti datanya akan di-input, atau nanti akan didiskusikan bersama, dan nanti diskusi itu akan dicatat, dan nanti di-input datanya juga. Atau ada yang namanya communities of practice, ini memang dibentuk grup-grup untuk melatih praktek, dan seterusnya. Kemudian untuk menyimpan informasi, ini butuh proses bisnis, butuh prosedur operasional standar, misalkan namanya istilahnya ada organizational routine, rutinitas yang dilakukan di organisasi, atau lebih bagus lagi kalau sudah terbentuk budaya organisasi. Untuk membagikan pengetahuan, bisa menggunakan aktivitas manajerial, yang berupa training, berupa membuat jaringan-jaringan informal, maupun membentuk kultur budaya organisasi. Sudah untuk mengaplikasikan, bisa digunakan untuk membuat produk baru, mencari pasar baru, dan seterusnya. Kemudian ada tiga jenis utama dari sistem manajemen pengetahuan, atau knowledge management systems, yaitu enterprise-wide knowledge management systems. ini sifatnya umum, tidak untuk suatu hal spesifik, tapi dia yang penting dia punya fungsi untuk menyimpan, mengumpulkan, menyimpan data, dan membagikan pengetahuan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya knowledge work system, ini lebih terspesialisasi untuk bidang tertentu. Misalkan ada divisi atau ada kelompok yang bertugas untuk mendesain produk, mendesain fisik produknya, misalkan mobil atau pesawat. Nanti mereka menggunakan knowledge work system ini. Bentuknya bisa berupa sistem untuk computer-edited design, mendesain rumah, mendesain mobil, menggunakan komputer, bantuan komputer. Bisa 3D virtualization, virtual reality, ini menampilkan hasil kreasinya dalam bentuk tiga dimensi. Kalau untuk keuangan, mungkin investment work stations. Jadi suatu komputer yang digunakan untuk trading, dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan trading tersebut. Ada juga intelligent techniques, ada teknik-teknik yang cerdas. Bisa juga diartikan intelligent mencari data. Ini untuk menemukan pola-pola, dan mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan untuk pengambilan keputusan dengan berbagai perangkat ini. Ini nanti akan lebih jauh dijelaskan. Kemudian ada tiga jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan yang berupa dokumen di dalam perusahaan, dokumen laporan, ada presentasi, atau dokumen mengenai aturan-aturan. Itu kan dokumen yang sudah terstruktur. Bisa juga namanya dokumen tidak terstruktur, karena tidak mesti ada judul yang khusus, tidak mesti berupa bahasa formal, bisa juga campur aduk isinya, yaitu berupa email ataupun video. Dan yang lebih tidak terstruktur, namanya unstructured tacit knowledge. Ini yang masih ada di pikiran para ahli atau pekerja di perusahaan tersebut. Dan ternyata 80 persen dari konten bisnis dokanisasi biasanya itu masih berupa dokumen semi-struktur ataupun bahkan yang tidak terstruktur, yang terstruktur hanya 20 persen. Kemudian kita akan bicara mengenai Enterprise Content Management System. Ini sistem untuk mengelola konten pengetahuan yang ada di perusahaan. Dia fungsinya untuk menangkap, untuk menyimpan, untuk mengambil kembali, untuk mendistribusikan, dan untuk menyimpan, menyelamatkan dokumen-dokumen atau pengetahuan yang ada di perusahaan. Dia paling pol, maksimal itu semi-structured, tidak terstruktur. Kalau yang masih tacit, yang unstructured, tidak bisa masuk di dalam ranah ini. Sumber luar juga bisa dimasukkan, misalkan berita-berita juga masuk di sini. Dan ada pula sistem untuk menjalin komunikasi, untuk menambah pengetahuan pekerja yang ada di perusahaan, pakai blog, wiki, dan sebagainya. Sestima seperti ini, usernya. User ini akan memasukkan data dengan fungsi create capture atau tag, tagging ini, melakukan klasifikasi. Nanti suatu ketika, kemudian dimasukkan ke dalam database. Databasenya bisa berisi berbagai format data ini, termasuk tulisan maupun video. Kemudian ketika dibutuhkan, user bisa mengambil atau meretrieve, mengambil data, kemudian bisa direview atau dikelola, dan nanti bisa juga didistribusikan atau dipublikasikan. Yang cukup menjadi kendala adalah bagaimana kita mengembangkan taksonominya. taksonominya itu seperti kategorisasi. Anda bayangkan ketika punya banyak sekali file-file yang tidak teratur di hadis Anda, bagaimana Anda menempatkan ke dalam folder yang tepat, agar nanti mudah dicari. Ini juga seperti itu. Ketika ada email banyak sekali, emailnya juga isinya bermacam-macam, Anda mau simpan, simpannya sebagai kategori apa, dalam folder yang mana. Apalagi saat ini juga jenis datanya juga bermacam-macam, tidak hanya tulisan, tapi ada foto, ada video, ada audio juga. Kemudian ada juga istilah learning management system. Kalau yang biasa kita pakai, barangkali sistem untuk mengakses dokumen materi kuliah, untuk melihat bahan kuliah, untuk mengerjakan quiz, dan seterusnya. Tapi ini tidak hanya itu. Dia lebih luas dari itu, dia digunakan untuk melacak perkembangan seorang pekerja. Dia pengetahuannya sudah tambah seberapa, nanti mengidentifikasi pelatihannya perlu apa. Kemudian nanti bisa memberikan saran atau alternatif cara belajar yang paling sesuai untuk bekerja tersebut. Dan bisa secara otomatis juga memilih dan mengelola kurs atau mata kuliah, termasuk juga bisa meracek dengan otomatis konten dari suatu kursus atau training, sehingga nanti kontennya pas seperti yang dibutuhkan oleh seorang pegawai tersebut. Jadi tidak mesti seorang pegawai dia perlu pelatihan mengenai pemasaran. Tidak mesti, harus sama isinya pelatihan pemasaran pada satu pegawai dan pegawai yang lainnya tergantung pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. dan dia juga bisa melihat efektivitas penggunaannya. Lain lagi dengan massive open online courses. Ini sifatnya massal. Jadi isinya semuanya sama, diberikan kepada peserta yang amat banyak sekali. Kalau ini individual, kalau LMS bisa sifatnya individual. Ada juga knowledge work systems. Ini digunakan untuk membantu menciptakan produk, misalkan yang dicontohkan tadi, computer-aided design untuk membuat mobil. Kemudian yang menggunakan tentunya knowledge worker. Knowledge worker itu bisa preset designer, architect, arsitek, ilmuwan, insinyur yang menciptakan pengetahuan untuk suatu organisasi. Kemudian contoh knowledge work system, CAD, virtual reality system, investment workstation, sudah sempat kita singgung tadi. Kemudian ada juga intelligent techniques, yaitu yang teknik-teknik, metode yang digunakan untuk menangkap, untuk mengambil dan meng-input pengetahuan dari seseorang. Kemudian ditampilkan dalam bentuk expert system, misalkan. Ada juga penggunaan artificial intelligence. Ini yang digunakan untuk meniru perilaku manusia, tapi sistem ini berdasarkan komputer. Sekarang kita akan bicara mengenai expert system. expert system ini, dalam pembuatannya, programmer akan berusaha wawancara intensif dengan ahli di bidang tertentu. Kemudian pengetahuan dia itu akan coba dirumuskan menjadi serangkaian aturan-aturan. Kemudian aturan-aturan itu akan diprogram ke dalam suatu sistem informasi. Sehingga karena sistem informasinya pakai komputer, maka kemampuan berpikir berdasarkan aturan-aturan itu akan lebih cepat daripada kalau dilakukan oleh manusia. Misalkan untuk suatu sistem yang untuk mendiagnosis apabila ada kerusakan pada suatu peralatan perangkat. Atau juga untuk menentukan apakah seseorang itu boleh dapat pinjaman atau tidak, misalkan. Contohnya seperti ini. Ini tadinya sudah ada seorang ahli yang biasa menentukan apakah kredit, permintaan kredit itu diloloskan atau tidak. Terus dijadikan aturan seperti ini. Apabila pendapatannya di atas 50 ribu dolar, maka diteruskan ke bagian berikut. Tapi kalau tidak, maka keluar, enggak jadi. Tidak memenuhi syarat. Kalau di atas 50 ribu, maka ditanya, apakah punya cicilan mobil enggak? Cicilan mobilnya itu apakah lebih kecil daripada 10 persen dari pendapatan? Kalau lebih besar dari pendapatan, sudah enggak boleh terpental. Kalau masih lebih kecil dari 10 persen, maka teruskan. Ada cicilan rumah enggak? Kalau cicilan rumah kurang dari 20 persen, boleh teruskan mendapatkan pinjaman. Tapi kalau tidak, maka terpental. Enggak jadi dapat pinjaman dan seterusnya. Ini kan berdasarkan aturan-aturan yang, aturan itu diperoleh dari wawancara dengan tenaga ahli, apa yang biasa dia lakukan ketika menganalisis kredit. Ada juga case-based reasoning system, yaitu suatu sistem berdasarkan pengalaman manusia yang sudah disimpan di dalam sistemnya. Ini biasa digunakan misalkan untuk melakukan diagnosis secara medis ketika ada orang sakit, atau untuk customer support ketika ada komplain dari konsumen, kita bisa mendasarkan pada kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti ini. Ketika ada keluhan dari konsumen atau dari pasien, maka sistem ini akan mencari di database apakah ada kasus serupa atau tidak. Ada yang pernah tenggaraan gatal, panas suhunya, dan seterusnya. Itu dicoba apakah pernah ada kasus atau enggak. Kemudian dispesifikan lagi sudah berapa lama terasa naik suhu badannya. Kemudian dicari solusi yang kasus sebelumnya yang paling tepat, yang paling dekat dengan kasus yang saat ini dihadapi, kemudian ditanyakan apakah cocok atau enggak. Kalau enggak cocok, dicoba lagi, mencari solusi baru lagi. Tapi kalau sudah cocok, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari kasus ini, jadi hasil kesempatan kasus ini masuk kembali, disimpan ke dalam database kasus. Sehingga lama-lama database kasus ini semakin lengkap, dan nantinya diharapkan semakin mudah, semakin cepat mengatasi keluhan dari pasien maupun dari konsumen. Ada juga yang namanya fuzzy logic. Fuzzy logic ini suatu sistem untuk bagi komputer untuk memahami bahasa manusia yang kadang-kadang itu tidak jelas, tidak iya atau tidak. Tapi antara cold sama cool, kalau bahasa Inggris itu kan juga agak beda macam-macam. Misalkan ini ditentukan, oh ternyata cold dengan sistem fuzzy logic, dia bisa tahu, cold itu ternyata ini pakai Fahrenheit jasunya, di bawah 60 derajat Fahrenheit. Tapi kalau cool, cool itu sejuk kalau bahasa Malaysia-nya. Cool itu 45 sampai 70 derajat. Kalau normal itu 60 sampai 80, karena setiap orang itu normalnya beda-beda pendapatnya. Kalau hangat, itu 70 sampai 90, kalau panas itu di atas 80. Hal-hal seperti ini lantas bisa dipahami oleh komputer, karena yang namanya manusia itu seringkali subjektif bahasa yang digunakan. Dan tidak hanya iya atau tidak, tapi ada variasi range-nya. Nah, machine learning ini suatu program, program komputer yang mampu belajar sendiri, mengenali pola, dan dia belajar dari pengalaman, dan masuk ke dalam database. Misalkan Google Search ini semakin lama kan semakin canggih, apalagi kalau Anda sering berinteraksi, dia semakin lama semakin paham preferensi Anda. Atau juga kalau Anda pernah dengar AlphaGo, ini suatu sistemnya Google yang berhasil menang melawan juara dunia permainan Go, yang katanya probabilitasnya, kemungkinannya itu sebanyak jumlah atom di alam semesta, tapi ternyata dia juga berhasil. Ada neural network, suatu sistem yang pakai cara kerja otak manusia, pakai seperti cara kerja neuron. Nah, ini juga akhirnya bisa kita dengan sistem, berbagai sistem tadi, kita bisa mengenali wajah seseorang di dalam foto. Nah, ini sering dikenakan di Facebook. Nah, itu kalau kasus ini apakah dia melanggar etika atau tidak dengan cara seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya algoritma genetik, dia mencari algoritma atau rumus yang digunakan untuk mencari solusi yang paling optimal untuk suatu permasalahan. Ada juga intelligent agents, ini suatu program kecil yang disebarkan ke dalam, lewat internet misalkan. Kalau Google agar kita bisa mendapatkan hasil pencarian yang paling pas, kan dia mengirimkan semacam spider, laba-laba ke web, nanti dia mencari data, dia kumpulkan, itu intelligent agent. Contohnya, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada pabriknya, ketika berhubungan dengan supplier, dia ada intelligent agent untuk melihat apakah tercapai enggak permintaan bahan bagunya. Kalau ternyata ada yang tidak memenuhi jadwal, maka dia akan komunikasi secara otomatis oleh intelligent agent tadi dengan supplier lain. Kemudian ketika distribusi, dia akan mencari mana retailer yang paling sedikit stoknya nanti akan diutamakan, mengirimkan inventory ke situ, dan seterusnya. Tapi ini bekerja secara mandiri, secara otomatis. Ada juga sistem hybrid, sistem yang mengumpulkan berbagai sifat dari sistem-sistem yang lain. Dia menggabungkan algoritma genetis, menggabungkan fuzzy logic, dan seterusnya, menjadi suatu sistem yang menyatu. Ini memang terus berkembang, knowledge management ini, dan tentunya nanti akan banyak fitur-fitur lain atau banyak teknik-teknik lain yang akan masuk ke dalam skop dari managing knowledge atau knowledge management. Itu pembicaraan kita hari ini. memang kesannya agak abstrak, tapi sebetulnya sudah sering diterapkan di dalam sistem informasi yang kita gunakan ataupun di dalam suatu aplikasi yang ada di web, misalkan itu sudah sering mencakup knowledge management tanpa kita rasakan. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembicaraan yang lain. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.